bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di EJK channel edisi knowledge ini masih bagian dari kuliah kuliah komputasi proses khususnya tutorial matlab basic ini bagian kedua bagian satu sudah ada di video sebelumnya link video bagian satu ada di deskripsi bisa dilihat sekarang masuk bagian kedua silahkan kita kembali praktek yang yang tadi ini eh coba bapak praktek ini ada yang di situ ya di buku itu x-x sama dengan tujuh ya X sama dengan tujuh itu jawabannya X sama dengan tujuh kemudian disitu ada tulisan sebentar kayak atasnya dulu nih Oh enggak ada ya sudah apa-apa Oke ada tulisan begini nih ini maaf saat lupa copy saja ya kalau bisa praktek juga tapi ini di edit ya dipangkatnya di edit dulu nah gitu kita enter Oh ianya belum difungsikan jadi mesti sim y dulu nih nih kalau nih sim y dulu kita membuat simbol y maksudnya begitu kita copy sims y kita masukkan ini Nah, hasilnya akan begini. Nah, ini kurang S ya. Sims Y, maksudnya kita membuat Y sebagai simbol. Maka ketika X-nya tadi berapa X-nya? Nah, X-nya 7 kan? Ketika kita nulis begini, maka X-nya kita masukkan 7. Nah, Y-nya kita simbol. Tetap simbol Y. Nah, jadi matlet itu bisa operasi simbol. Bisa operasi simbol. Jadi kamu lihat nih, 2X 2 x 7 kan 14 ya, minus 14. Ditambah 1, jadi minus 13. Yaudah, minus 13 Y gitu. Oke, paham ya ini ya? Oke, kemudian ada yang begini nih. Ada yang begini. Bapak tulis dulu. Nah, ini artinya apa? Kita meng-clearkan semua X-nya ini. Ya, meng-clearkan semua X-nya. X yang kita sudah punya, yaitu 7 dari itu kita clearkan. Jadi tidak ada lagi X. Lalu kita tulis X-nya sebagai simbol. Sebagai simbol ya, sebagai simbol. Oke, kemudian Bapak bikin rumusan begini. Nah, ini. Ya, kamu lihat ini pangkatnya di-clearkan dulu. Oke, nah ini. Eh, bukan yang ini. Maaf, maaf, salah. Belum di-coping yang ini. Kok benar-benar? Tapi ada Z-nya di sini. Ada Z-nya. Jadi memasang simbol Z. Nah, gitu. Bukan simbol, variable. Ya, variable Z. Jadi kalau ini Y itu sebagai variable-nya variable simbol gitu ya. Gitu ya. Jadi kita lihat Z sama dengan X kuadrat min 2. Ya, ini kita enter. Kemudian kalau kita enter, nah, maka hasilnya ini. Jadi kayak ditulis saja. Jadi Z itu sebagai sebuah variable. Kita tulis WUS coba ya. Nih, kamu lihat nih WUS. Jadi, X sebagai simbol, Y sebagai simbol, Z juga sebagai simbol ya. Nih, seperti itu ya. Nah, jadi mengenal simbol. Jadi operasi simbol bisa ya. Nanti kita bisa lihat lebih detail di sini. Atau gitu. Ini begini. Nah, ini misalnya. di 5 kali Y kali Z. Y-nya yang mana? Y-nya Y-Y. Z-nya mana? Z-nya yang ini kan gitu. Nah, maka hasilnya menjadi begini. Ini kan kalau di Excel, Bapak nggak tahu ya. Bisa atau tidak. Tapi Bapak belum tahu lah. Barangkali tidak bisa ya. Oke, kemudian selanjutnya ada begini nih. Nanti bisa coba. Nah, ada begini. Ini kita ganti. Oke, ini kita ganti. Ini karena Bapak ngopi ya. Jadi kalau ngetik ulang ya, sudah selesai langsung. Nah, ini. Maksudnya diselesaikan nih. X kuadrat. Nah, ini kita selesaikan ya. Ini jawabannya apa nih? Tuh, jawabannya begitu. X-nya kan tadi angka ya. Tapi ada angkanya nih simbol. Ada angkanya nih. X sama dengan 7 kan. Nah, jadi hasilnya ini. Jadi X kuadrat itu ada dua angka. Tapi karena ini simbol ya. X-nya itu simbol ya. Maka rumusnya menjadi begini tulisannya ya. Gitu. Jadi begini ya. Nah, gitu ya. Coba kalau kita X sama dengan 7 kan dulu. Kita ulang lagi. Misalnya nih. Jadi kalau kamu penasaran, dicoba-coba saja. Tidak ada masalah. Tetap ya. Tetap begitu. Untuk penyelesaian solve ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada begini nih juga nih. Kamu lihat nih di sini nih. Nah, ini. Nah, ini. Ini dua persamaan dengan dua variable. Cukup ditulis saja. X-nya. Sudah selesai dia. Bisa penghitung. Tuh ya. Terus X-nya kuadrat lagi ya. Dua persamaan dengan dua variable. Dua lah ada kuadratnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi X-nya ada dua. Angkanya. Y-nya ada dua. Angkanya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kalau diketik ulang. Ini sebuah angka nih. Sebuah angka. Jadi dia nulisnya begini ya. Karena mungkin... Karena disimbol IG-Gikan ya. Coba kalau... Kalau langsung ya. Coba kita langsung begini. Coba aja. Kamu coba-coba saja kalau penasaran. Nah, begini. Coba kalau langsung. Oh, begitu saja ya. Jadi Pak harus disebutkan dulu IG-nya ya. Oke, begitu. Kemudian... Begitu nanti saja. Ini ada Bapak yang lewati memang ini ya. Oke, sekarang Bapak mau masuk ke Matrix dulu. Nah, cara bikin Matrix. Ya, ini contoh ini. Matrix Z misalnya. Ini vektor nih. Berarti belum Matrix nih. Kamu lihat. Nah, ini vektor kan. Nah, begini ya. Ini namanya vektor. Jadi kalau... Skalar kan yang tadi ya. X tadi kan. X. Oh, ini enggak ya. Ini sudah vektor juga. Kalau skalar yang awal tadi. Misalnya... G. G sama dengan 9. Tuh kan gitu ya. Kita whoosh coba. Kita whoosh. Nah, ini ada yang Matrix tadi. Ada yang vektor nih ya. Z. 1 kali 4 ya. Z1 kali 4. Nah, gitu. Coba ulangi lagi ya. X Z-nya. Ini kalau... Ini nulisnya begini. Nah, pakai koma. Jadinya begitu. Kita tulis Y. Nah, jadinya begitu. Nah, ini vektor ya. Atau kita tulis begini nih. Nah, ini artinya kita enter. Nah, ini vektor. 1 sampai 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu. Nah, kalau kita tulis begini. Ini X-nya kita... Kita... Ini kita sisipin di sini angka 2 ya. Nah. 1, 2 langkah sampai 9. Kita enter. Jangan 9. Berarti sampai 10 ya. Ini bisa gitu. Nah, jadi 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, gitu. Sampai 9 juga sama ya. Coba kita lihat. Sampai 9 juga sama. Nah, seperti itu ya. Kalau langkahnya lebih kecil ya. Ini dikecilin saja. Misalnya kalau mau gini. Nah, ini 0,5 bisa. 0,5. Poin ya. 0,5. Tuh, jadi begitu. Ya. Jadi 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Oke, itu kita balik ke X yang tadi dulu. Biar sama dengar di buku ya. Di dulu nih. Kita balik yang X yang ini di dulu. Nah, kita ngikutin buku dulu. Nah, ini dulu. Nah, ini. Nah, ini kita panggil salah satu elemennya. Nomor 1 berarti 1, gitu. Kalau saya mau nomor 3, berapa? 5, kan tuh. Nomor 1, nomor 3. Nah, itu vektor ya. Nomor 4 berarti 7 nanti, gitu ya. Caranya begini. Oke, terus. Nah, kita bikin. Apa namanya? Transpose ya. Nah, jadi vektarnya dibalik tuh. Jadi kolom. Vektor kolom. Apa? Transpose atau apa? Kakak lupa. Betul? Transpose? Iya, betul, Pak. Betul, kan? Nah, gitu. Betul. Nah, gitu. Terus sekarang, kalau kita ketiknya begini nih. Kita ulangi lagi ya, biar yakin. X tadi yang mana? X tadi? Oh, X yang itu. Nah, kita mau kuadratkan per elemennya, maka X titik kuadrat di per elemennya. Oh, gitu per elemennya ya. Kalau langsung gimana? Kita coba cek. Oh, nggak bisa. Karena ini operasi matriksnya salah. Gitu. Operasi matriksnya salah. Nanti kita lihat detail di operasi matriks ya. Jadi, per elemennya saja. Jadi, per elemennya pakai ini. Pakai titik ya. Pakai dot di bawah ini. Ulangi lagi ya. Nah, gitu. Oke, terus. Nah, tadi ada X. Ulangi lagi coba ya. Tadi ada X. Ini ya. Nah, ada Y. Yang mana Y? Oke, Y-nya yang itu. Y yang dibukul Y-nya. Jadi, kalau kamu ganti Y itu jadi berubah lagi nanti. Oke, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Oh, Y-nya 6. Ada perkalian begini nih. Ada perkalian begini. Oh, nggak bisa ya. Kalau di buku itu bisa. Nanti kita lihat saja. Nah, sekarang kita matriks. Kalau matriks, nulisnya begini nih. Itu faktor. Sekarang matriks. Nah, ini matriks ya. Oh, ini nggak ketulis A-nya. Matriks A. Nah, besar ya. Ini lihat nih. Koma. Kemudian titik koma. Nanti untuk ganti baris. Ini koma. Ini titik koma. Kita lihat. Kita enter saja. Nah, ini matriks. Jadi, bikin matriks seperti ini. Oke, kemudian operasi matriksnya itu. Oke, nah ini operasi matriks ya. Nanti operasi matriks-matriks ya. Kalian mungkin bisa belajar dulu bagaimana operasi matriks ya. Mengalihkan, menyumlahkan ya. Kalau menyumlahkan itu harus sama matriksnya. Kalau mengalihkan bagaimana gitu. Kalian harus belajar dulu itu. Nah, sekarang akan masuk lagi ke lock ya. Ini dalam ini. Lock. Lock 10 itu berapa? Ini saya klik kasih simbol ya. Biar kayaknya. Saya kasih simbol L saja ya. Atau K. K sama dengan lock 10. Lock 10 itu berapa jawabannya kalau kamu ditanya begitu? Berapa jawabannya? 0, Pak. 0 ya. 10, eh, lock 10. 0, Masa. Berapa lock 10? 1, Pak. 1. Oke, ini kita enter sekarang ya. Nah, bukan 1. Kenapa bukan 1? Nah, di MATLAB yang Bapak ini, Bapak nanti nggak tahu yang dikamu gimana. Itu yang dimaksud lock itu loan. Jadi, yang dimaksud lock itu loan. Sekarang Bapak, kalau kamu tahu bilangan E, E pangkat 1, maka itu E. Betul nggak? E. Tapi ini salah. Oh, bener nih. Oh, karena ada E ya. E ada nih. Sebentar. E-nya udah punya kita. Oh, E-nya udah punya kita ya. Oke. Ini kalau saya kasih clear dulu. Clear E dulu. Clear E dulu ya. Nah, biar E-nya hilang. Kita ketik E, maka tidak bisa ya. Tidak bisa. E-nya udah kita clear. Oke. Kemudian kita tulis E pangkat 1. Tentu aja tidak bisa ini. Nah, tidak bisa. Tapi kalau kita mau E pangkat 1 di bilangan matematika kita E pangkat 1, itu seperti Excel ya. Nulisnya adalah, ini kita tulis E saja. Simbolnya. XXP. Nah, ini maksudnya E pangkat 1. EXP 1 ini E pangkat 1 gitu. Ya, E pangkat 1. Jadi, angkanya ini E pangkat 1 ya. Kita mau sambung dengan VPA itu bisa, misalnya ya. Misalnya, coba ya. VPA, ingat tidak tadi? VPA itu seperti apa? Tidak apa sih kalau nanti kamu juga makin sering praktek, makin apal. Ini sambil praktek biar apal. mana VPA tadi di halaman buku ini? Itu kamu bisa cari. VPA. Ini cuma cara menulisnya nih. Oh gitu. VPA. Kemudian dalam kurung. tanda panah atas. Tanda strip atas. Tanda strip atas. Koma 10 misalnya. Nah, ini. Jadi, E-nya kita tulis dalam 10 koma. 10 angka. 10 digit misalnya begitu. 10 digit ya. Nih, kalau ini mau saya lebih seru lagi. Misalnya 30 ya. Nah, kan gitu ya. 30 ya. Bilangan yang enggak ada patas ini namanya bilangan apa? Ada yang tahu enggak? Ada bilangan. Bilangan apa? Ada bilangan bulat. Ada bilangan asli. Ini bilangan apa? Yang enggak ada patasnya ini. Anda bisa jawab enggak? Ini kalau bawa tulis yang panjang ya. Kamu misalnya penasaran nih. 130 ya. Wah, akan begitu nih. Panjang nih. Ini enggak ada berhentinya nih. Namanya bilangan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan imajiner. Bilangan apa ya namanya ya. Bukan pokok. Eh, bukan asli. Bukan sacah. Bukan pecahan. Satu lagi tuh selain imajiner apa tuh? Ada yang tahu ya. Ada yang tahu siapa yuk. Lupa. Bukan juga ya. Bilangan. Bukan real atau apa ya. Lupa. Nah, sekarang kalau kita bikin E xp pangkat 1 ya. Pangkat 1. Ini berarti kan gitu kan. Kalau E pangkat 2, E xp pangkat 2. Nah, itu. Ini pangkat 2 maksudnya. Ini pangkat 2 ya. Ini kita ketik E xp pangkat. E xp pangkat 2 sekarang. Tuh, hasilnya ini. Sama dengan ini. Karena E nya sudah kita definisikan ya. Nah, gitu ya. Cuma ini lebih banyak angkanya. Karena memang ini banyakan gitu. Nah, yang dimasuk dengan lock adalah kita balik ke bawah. Kita lihat lagi. Jadi, kalau kita mau ketik lock di dalam MATLAB maksudnya loan gitu ya. Di dalam MATLAB maksudnya loan. Jadi, kalau kita ketik masih 23 milik lagi ya. Jadi, kita ketik lock dalam kurung E xp 3 Nah, ini baru jawabannya adalah 3. Karena ini loan maksudnya. Gitu ya. Jadi, gini saja pemahamannya. Kalau kamu mau ngetik loan di MATLAB, itu ngetiknya lock gitu. Oke, sudah paham ya. Tadi ini sudah Solve langsung penyelesaian ya. Misalnya, ini sebuah contoh nih. Saya punya x-nya apa nih? X-nya apa? Oh, x-nya udah punya itu ya. Kita clear x dulu misalnya. Clear x. Nah, jadi kalau mau pakai x yang baru, clear x. Saya mau nyelesaikan ini. Ini ada di buku itu. Nah, gitu. Nah, ini. Jawabannya begitu ya. Solve itu. Minus x. Sin x. Ya. Terus ada juga yang ini. Jadi, ini rumus ini bagaimana diselesaikan jawabannya itu. Jadi, cukup solve saja kalau mau nyelesaikan sebuah rumus ya. Coba kita karang nih. Bapak mengarang nih ya. Tidak dari buku ini. Solve. 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 Misalnya, x. x kuadrat. Plus 2. X ini ngarang nih. Ini 5. Coba kita sekat-sekat. Bisa nggak langsung. Oh, nggak bisa. Ini ada salah. Suatu yang. Oh, ini, 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 ini. Nah, jadi kalau salah nggak apa-apa ya. Paling begitu saja. Nggak akan rusak komputernya. Jadi, jangan ragu-ragu. Nih, akar kan. Mencari akar, ya tinggal ngetik saja. Jadi, kalau udah tahu MATLAB, ya sudah. Tinggal ngetik saja mencari akar itu. Oke. Sangat simpel ya. Jadi, pakai MATLAB itu sebenarnya sangat gampang. Tinggal begini saja. Kemudian F0. Ini ada juga begini nih. Nah, ini dari buku. Kamu nanti bisa praktekin. Nah, gitu. Lalu hasilnya ya. Ini ada grafiknya nih. Ya, gitu ya. Itu ada grafiknya nih, betul nih. Mana grafiknya? Nanti grafik nanti ya. Matrix Vector tadi sudah. Oke, sebuah grafik. Ini ada grafik contohnya ya. Nah, langsung gratis saja. Nggak apa-apa ini. Sesuai di sini. Sim. X. Jadi, kita bikin X sebagai simbol ya. Kemudian namanya, grafiknya. Splot. Splot ya. X. Ini mau copy saja. Nah, gitu. Ini kuadrat ya. Nah, gitu. Dari domain 2 ke 2 nih. Kita enter. Kita enter. Kita enter. Nah, ini. Kamu keluar grafiknya nggak di kamu? Langsung keluar nggak di zoom? Belum, Pak. Belum ya. Oke, berarti. Oh, iya. Di sini. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, sekarang saya, Bapak, masuk ke buku ajar. Contohnya ya, misalnya ya. Ini ada penjelasannya. Kamu bisa baca nanti di penjelasannya. Cuma di sini tentang... Ini ada istilah gini, coba. Ini Bapak, Pak. Ini coba. EPS bisa nanti. Nah, ini nih. EPS ini artinya... Kamu bisa baca di buku ajar ya. EPS ini artinya adalah... Ini biar nggak ribut ke atas, misalnya kita enter aja begini. Nah, gitu nggak apa-apa. Ini nggak bisa ke atas. Atau bisa ke atas nih. Nggak apa-apa. Kalau bisa ya. EPS. Oh, nggak bisa harus paling bawah. Nah, gini. EPS itu artinya adalah... Sebentar. Bilangan posisi terkecil yang ditambahkan terhadap 1 yang membuat hasil lebih besar dari 1. Tuh, jadi... Ini toleransi lah di MATLAB ya. Jadi kalau misalnya Bapak ngetik ini 1, ini 1 atau lebih dari 1? Maka jawabannya lebih dari 1. Karena ini tidak sampai 16 nih. Kalau lebih dari 30, maka sama dengan 1. Begitu ya. Kemudian ada juga bilangan lain namanya real mean. Nih. Bilangan terkecil, bilangan real terkecil yang diketahui MATLAB. Itu, itu. Bilangan real terkecil yang diketahui MATLAB. Jadi, sebelum 0. Jadi, kamu lihat nih, 0, 0,000... Teruskan. Sampai 0-nya itu sebanyak 308. Baru 22, 251. Baru ini bukan 0. Tapi kalau masih... Ini berarti masih 0. Ini bukan 0. Tapi kalau di bawah ini sudah 0. Jadi, MATLAB itu kan digital. Jadi, ya begitulah ya. Jadi, yang disebut 0 itu apa? kalau di lebih kecil dari 0,000 sampai 308 kali 22, 251. 22, 251. Kalau maksimalnya, real maksimalnya, tuh, pangkat 308. ini sebuah angka. 179. Gak tahu angkanya bagaimana ya. Pokoknya angkanya. Ini angka nanti semuanya nih. Sampai 308 digit itu maksimalnya MATLAB Ini menurut Buku Ajar Kalau update terbaru MATLAB bagaimana Tapi coba kamu ketik lagi MATLAB yang terbaru Apakah sama dengan MATLAB 2013 ini Oke Itu sudah fungsi-fungsi sudah Nah lain-lain juga ada di sini Terus ini misalnya 16 bagi 4 Jawabannya berapa ini? Aku masih tahu Jawab-jawab 4 Ya betul Nah ini bisa dibalik nih kalau MATLAB ya Nah ini nih Bisa dibalik nih kalau MATLAB Nah bisa dibalik begitu Nah kan 1.4 kan Nah jadi MATLAB itu Mengenal pembalikan seperti itu Nah ini masih fungsi-fungsi MATLAB ini Ini banyak di sini ya Soal MATLAB Ada grafik juga ada Atau bisa belajar grafik-grafiknya Nah ini di buku nih Instruksi grafik ya Coba contoh grafik yang lain Saya kasih contoh yang lain Nah misalnya ini nih Ya Biar clear Nah jadi Kita bikin X sama dengan Ini copy saja Ini gak apa-apa Nah ini Nah ini Nah akan Ini vektor ya Ada sebuah cara di MATLAB lagi Yaitu kalau kita Eh sorry Sorry Nah ini kita ketik Ini kalau copy Ketik lagi aja X sama dengan Koma bisa ya Atau ini Ini langsung Dibikin gitu Spasi saja Gak apa-apa Satu Spasi dua Spasi tiga Nah ini kita kasih titik koma tuh Biar dia tidak Ngerjain dulu MATLABnya Dia nunggu dulu Belum perintah berarti Nah seperti itu ya Y Sama dengan Empat Lima Empat enam Ini dibukuh nih Empat enam Lima Nah kita kasih titik koma Oke ya Nah ini Berarti belum ngerjain dia Nah kita mengerjain Kita minta kerjainnya grafik ya Jadi kita plot Grafiknya plot gitu Plot X Komayi Ini spasi gak Gak apa-apa juga ya Coba misalnya Kalau gak spasi X Komayi Oke nanti keluarnya grafik Nah ini keluarnya grafik seperti ini Ya Kamu lihat ini plotting antara X dan Y ya Nanti memusulkan ini juga ada caranya Cuma semoga lupa Bapak hati ya Pasti ada Bapak Sampai dua Apa edit ya Mungkin ya Mungkin kamu bisa belajar lebih lanjut nih Ini tambahkan apa Tambahkan apa Ini access property misalnya Sudah nih fungsi funginya Kayaknya sudah cukup Ada juga yang ini Oh ya Satu lagi ya Garfik satu lagi nih Kita share dulu begini Nah ini ada garfik satu lagi oke, ini kita lihat tulis begini ini artinya sedang bikin apa ini, vektor dari min 2 sampai 2, jaraknya 0,1 kita kasih titik koma di belakang artinya jangan dikerjain dulu, jangan diapa-apain dulu nah gitu baru kita mau plotkan 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 X oke, ini ada dot nih berarti masing-masing elemennya yang akan dikalikan tapi kita plotkan langsung nih jadi X sebagai abscess ini Y nya Y nya adalah X2 plus X plus 1 sebagai ordinat kalau kita enter akan keluar grafik nah ini grafiknya oh, dia langsung oke mungkin di kalian yang muncul coba munculkan dulu nah ini grafiknya nih X nya tadi kan dari min 2 sampai 2 ya jaraknya 0,1 jadi sebenarnya ini lompatnya 0,1 tapi kayak lurus kayak sebenarnya ini discrete ya bukan mulus sebenarnya ya jadi makin kecil jaraknya makin mulus tentunya ya ini lebih kecil lagi 0,0,1 maka makin mulus nih misalnya nggak bisa ya harus di copy jadi misalnya ini kamu bikin nah 0,01 misalnya lebih mulus lagi grafiknya gitu ya kalau 0,5 berarti kasar nanti putus-putus gitu nah itu pemahamannya ya oke oke jadi sampai fungsi-fungsi sudah semua grafik-grafik sudah semua aww